Arrest atau resuscitation, jadi arrest atau peri-arrrest. Terus misalnya pasien shock, shock apapun, pasien shock hemorragic, pasien shock anafilaktik, pasien shock neurogenic, itu diberikan. Terus pasien sepsis misalnya, atau pasien major trauma, misalnya post-KLL, pasien post-tenggelam, pasien anafilaksis, atau pasien major pulmonary hemorrhage, misalnya dia hemopluoroperitoneum, terus dia status epilepticus. Kemudian pasien dengan major injury, misalnya post-KLL dengan BCS-6, itu kan dia major injury. Atau pasien dengan carbon monoxide poisoning. Fun fact, carbon monoxide poisoning ini treatmentnya adalah 100% oksigen high flow ya. Jadi, kalian kalau misalnya curiga pasien dengan carbon monoxide poisoning, misalnya ditemukan passed out in their car. Kalian langsung berikan oksigen murni dengan high flow. Nah, terus kalau pasiennya ternyata emang, critically ill, kalian langsung memberikan 15 LPM melalui NRM, pending the availability of reliable oximetry readings. Ini maksudnya apa? Nah, ada beberapa limitasi dari pulse oximetry yang perlu kalian tahu. Jadi, pulse oximetry itu, dia fungsinya adalah untuk memasur SPO2 dalam level capillary. Karena kalau misalnya kalian taruh di ujung jari, itu ya pasti dia measurinya via capillary dong. Karena udah pembuluh darah kita yang sampai di jari-jari sini udah kapiler. Nah, tapi kalau misalnya SPO2 pasien itu karena dia shock misalnya, atau hipofusi, dia udah cyanotic nih. SPO2-nya di bawah 70%, itu tidak akurat. Jadi, kalau misalnya pulse oximetry kamu menunjukkan udah 70%, itu nggak akurat. Jadi, untuk obtain accurate SPO2 readings, kalian harus lakukan AGD. Makanya indikasi, kalau misalnya kalian mau dapat patient yang critically ill ini, kalian harus langsung lakukan analisa gas darah segera. Karena pasien-pasien ini biasa udah respiratory acidosis atau akalosis. Nah, terus kalau misalnya patientnya spontaneous circulation, makanya karena tadi unreliable, kalau misalnya dia arrest atau hypoperfused, begitu pasiennya itu punya spontaneous circulation, dan kalian menyatakan kalau oximetry dia sudah reliable, kalau SPO2-nya 94% sampai 98%, kalian boleh kurangin oksigennya. Jadi, kalian boleh langsung turunin jadi 2-3 LPM melalui nasa K0. Itu udah boleh. Kalau misalnya SPO2-94% sampai 98%. Nah, terus setelah kalian dari is this patient critically ill, pertanyaan kedua yang harus kalian tanyakan itu is this patient at risk of hypercapnic respiratory failure? Jadi, pasien yang memiliki resiko hypercapnic respiratory failure atau type 2 respiratory failure itu pasien apa sih? Misalnya, kayak pasien COPD, bronchiectasis, extensor blastocystic fibrosis, atau neuromuscular disease, misalnya K-Mysternia gravis atau Mysternia gravis yang emergency, terus Julian-Barr syndrome, atau neurological condition lainnya, atau chest wall deformity, kayak Paxkarinatum atau Paxkaskapatum. Pasien-pasien yang kayak gini, itu kalian harus identify the moment they get into the ER. Karena dia akan mengganti target SPO2 kalian. They will determine berapa target SPO2 yang akan kalian berikan pada pasien itu. Karena pada pasien-pasien yang at risk of hypercapnic respiratory failure, target SPO2 mereka itu much-much lower. Kalau misalnya tadi, pasien normal, target SPO2-nya itu, kan kalau normal, SPO2 targetnya dia 94-98%. Nah, tapi kalau misalnya pasien dengan type 2 respiratory failure, yang resikonya, dia target saturationnya 88-92%. Makanya pada quiz yang di story kita, yang ditanyakan berapa target saturasi pasien ini, jawaban yang benar itu 88-92%. Karena bapak itu PPOK, karena dia perokok lama. Nah, kalau misalnya emang iya, dia pasien itu resiko type 2 respiratory failure, kalian mulainya dari 28 atau 24% oksigen. Jadi kalian mulai dengan Venturi Mask, 24-28%, atau kalian bisa gunakan Nasakanul 1-2 liter per menit. Kalau misalnya IGD kalian ternyata nggak punya Venturi Mask. Nah, makanya tadi kan aku bilang, kalian harus langsung tahu pasien-pasien ini pada saat mereka masuk IGD. Karena beda banget loh. Kalau misalnya kalian lihat pasien COPD dengan disno, kalian anggap dia critically ill tadi misalnya, terus kamu langsung dari 15 LPM, dengan menggunakan NRM. Tadi kan FIO2-nya tinggi banget. FIO2 yang diberikan itu bisa sampai 85-98%. Seperti sekarang kamu harus diberikan cuma 28 atau 24. Ini kan beda banget. Oke, kalian harus langsung tahu kalau misalnya pasiennya itu dia at risk of type 2 respiratory failure atau nggak. Kenapa sih pasien-pasien yang type 2 respiratory failure ini nggak boleh diberikan oksigen terlalu banyak. Jadi ada test effect, namanya Halden effect. Yaitu, which is basically Bors effect, tapi buat CO2. Jadi oksi hemoglobin yang tidak teroksigenasi, jadi hemoglobin yang tidak teroksigenasi, akan lebih gampang mengikat CO2 dibandingkan hemoglobin yang teroksigenasi. Jadi kalau misalnya kalian, dan sementara pada pasien-pasien COPD eksaserbasi akut yang disno, mereka tidak bisa kompensasi enough untuk keluarkan CO2 yang mereka hirup. Jadi makanya namanya namanya oxygen-induced hypercapnia. Makanya pasien-pasien ini jangan diberikan oksigen terlalu banyak. Nah terus, kemudian kan aku udah bilang, kalau misalnya pasien-pasien ini harus kalian obtain ABG-nya. Kalau misalnya kalian udah identify patient yang at risk of type 2 respiratory failure. Nah terus, begitu hasil AGD-nya keluar, kalian baru tentuin pasien ini respiratory acidosis atau dia hypercapnia, atau bahkan dia cuma normal. Nah, kalau misalnya dia pH-nya, pH normal itu berapa sih? Kan 7,35 sampai 7,45. Kalau misalnya dia pH-nya di bawah 7,35, terus PCO2-nya di atas 45, berarti dia respiratory acidosis. Oh, PCO2 normal itu berapa ya? 35 sampai 45 mAhg. Atau 35 sampai 45 mAhg. Nah jadi kalau misalnya PCO2-nya di atas 45 mAhg, which is kelebihan kan, berarti dia respiratory acidosis. Nah kalau dia respiratory acidosis, kalian harus seek immediate senior review. Karena ceritanya kita dokter umum kan, jadi kalian harus langsung konsul ke SPAN atau SPP. Nah, terus kalian juga bisa consider NIV, which is non-invasive ventilation, atau invasive ventilation. Jadi antara back mass ventilation, atau kalian langsung intubasi pasiennya, terus kalian back mass ventilation. Nah sementara kalau misalnya NIV, atau invasive ventilation nggak ada, kalian tetap treat dengan 24-28% respiratory mask, terus kalian maintain target SPO2-nya 88 sampai 92%. Terus kalau misalnya pasiennya ternyata cuma hipercapnia, karena PH-nya masih di atas atau sama dengan 7,35, tapi PCO2-nya udah di atas normal, udah di atas 45. Kalian treat dengan 24-28% venturi mask, atau 1-2 LPM nasakandu, untuk maintain SPO2-nya di antara 88-92%. Terus sambil kalian melakukan ini, kalian tetap repeat AGD dia 30-60 menit kemudian. Nah terus kalau misalnya dia ternyata, begitu kalian AGD kedua, dia ternyata respiratory acidosis, kalian naik ke algoritm yang ini. Kalian bisa lakukan NIV, atau invasive ventilation. Nah terus kalau misalnya pasiennya ternyata normal nih, PCO2-nya di bawah, atau sama dengan 45 MMHG. Kalian treat rate oksigen boleh dinaikin. Jadi SPO2-nya targetnya 40-98%, sama kayak orang normal. Tapi begitu kalian ganti terapi oksigen, atau kalian ganti terapi SPO2 targetnya, kalian harus repeat AGD 30-60 menit kemudian. Nah tapi kalau misalnya kalian begitu tight rate, misalnya kalian turunin, terus target SPO2-nya nggak keachieve. Kalau misalnya kayak tadi gunain NASA CANU 1-2 LPM, terus kalian mau naikin, biar SPO2-nya naik kan. Tapi begitu kalian sudah sampai 6 LPM NASA CANU, target SPO2-nya nggak keachieve, kalian konsul lagi. Konsul. Terus kalau misalnya kalian lakukan AGD ini, 30-60 menit kemudian, eh PCO2 dia naik, dia hypercapnia lagi dong. Kalian turun lagi, SPO2-nya jadi 88-92%. Tapi kalau misalnya pasiennya no known risk of hypercapnia, kalian maintain SPO2 94-98%, terus kalian konsul, seek immediate senior review. Nah kita balik lagi ke pertanyaan kedua tadi. Is this patient at risk of hypercapnic respiratory failure? Tadi kan kita bahas kalau misalnya jawabannya yes. Ini kalau jawabannya no. Kalau jawabannya yes, tadi target SPO2-nya berapa? Coba chat. Target SPO2 kalau yes berapa? Betul. 88-92%. Kalau dia yes, target saturasinya naik, kayak orang normal, which is 94-98%. Nah terus, kalian tanya lagi, ini pertanyaan ketiga, ini pertanyaan kedua, ini pertanyaan ketiga. apakah pasien ini bisa maintain SPO2 di atas atau sama dengan 94% tanpa pemberian suplemental oksigen? Jadi dengan penggunaan room air. Terus, kalau tidak bisa, misalnya pada saat dia masuk room air, SPO2-nya cuma 92. Berarti dia butuh suplemental oksigen to reach target SPO2, kan? Nah kita lanjut ke sini. Kalau misalnya iya dia butuh suplemental oksigen, ya kita belikanlah dia suplemental oksigen. Kita mulai dengan nasa kanul 2-6 lpm, atau kalian bisa gunakan simple mask 5-10 lpm, kalau misalnya dia butuh a while, untuk sampai SPO2-94. Misalnya, kalau misalnya dia datang dengan SPO2 cuma 92%, kalian cuma butuh naikin 2% kan SPO2-nya, yaudah kalian gunakan nasa kanul saja. Tapi kalau misalnya ada pasiennya datang 98%, kan butuh banyak ya, dari 88-94. Kalian gunakan simple mask 5-10 lpm. Nah, ini ada kata-kata, unless stated otherwise. Apa sih yang unless stated otherwise? Ini dia. Ada beberapa kondisi yang dimana kalian harus lakukan tata laksana tertentu. Misalnya, kalau dia acute hypoxemia, misalnya ada bapak-bapak nih datang, dia bukan at risk of type 2 respiratory failure. Jadi, boleh dong saturasi oksigennya 94-98%. Eh, tapi diem-diem, dia tadi datang SPO2-nya 92. Diem-diem dia megap-megap bapak ini. Jadi 88. Kalian mendadak nih, acute hypoxemia. Kalian langsung kasih reservoir mask 15 liter per menit. If initial SPO2 below 85%. Otherwise, baru kalian kasih nasal canule atau simple face mask. Jadi, kalau misalnya pasien megap-megap kamu tadi, SPO2-nya, eh, 82. Kalian langsung kasih NRM 15 liter per menit. Tapi, kalau misalnya tetap masih di atas 85%, kalian kasih nasal canule atau simple face mask masih boleh. Terus, apalagi, contohnya, kalau misalnya pasien kamu, acute asthma, pneumonia, lung cancer, atau deterioration of lung fibrosis, atau other institutional lung disease. Kalian kasih reservoir mask 15 liter per menit. kalau initial SPO2-nya di bawah 85%. Otherwise, kalian kasih nasal canule atau simple face mask aja cukup. Nah, terus, kalau pasien kamu ternyata numu torax. Misalnya, ada bapak-bapak habis KLL. Dia naik mobil, kebanting dadanya ke setir mobil. Terus, pada saat kemeriksaan fisik, dia ada absent breath sounds di salah satu lungs-nya. Kalian curiga numu torax dong? Kalian lakukan aspirasi atau drainage if patient is hypoxemic. Karena kebanyakan patient dengan numu torax, itu tidak butuh oksigen terapi, tapi butuh dekompresi. Jadi, kalian lakukan needle decompression supaya dia bisa nafas dengan nega. Supaya pengambangan dadanya nega. Karena basically, numu torax itu kan satunya lung-nya collapse. Nah, jadi, kalau kalian mau kasih oksigen berapa banyak, kalau lung-nya yang, yang lung yang berfungsi cuma satu, satunya kan collapse nih. Ya, kamu nggak akan naikin sampai berapa. Jadi, kalian harus memperbaiki lung-nya dengan cara needle decompression. Terus, kalau misalnya pasien kamu, F-UCI pleura nih, sama aja. Kan dia ada cairan yang mendorong lung-nya dia. Ya, kamu jangan kasih oksigen dong, kalau misalnya kamu nggak memperbaiki F-UCI-nya. Jadi, kalian lakukanlah dry nasal F-UCI pleura. Terus, kalau misalnya dia pulmonary embolism, most patients dengan minor pulmonary embolism nggak hypoxemic. Jadi, nggak butuh oksigen terapi. Terus, kalau acute heart failure, mungkin consider CPAP atau non-invasive ventilation, kalau pulmonary edema. Terus, kalau pasien severe anemia, yang butuh itu, justru karirnya. Nggak ada hemoglobin untuk bind to the oxygen, kan? Jadi, kalian mau kasih oksigen berapa banyak, kalau kurirnya aja nggak ada. Jadi, kalian tambah kurir. Nah, tambah kurirnya gimana caranya? Dengan cara kalian perbaiki anemianya. Kalau dia anemia gravis, ya kamu kasih dia transfusi RBC supaya dia nggak hypoxemic lagi. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya tadi kan, yes, dia butuh supplemental oxygen. Kalau no, ternyata pasiennya di room air aja bisa maintain SPO2 di atas 94%. Ya, kalian tinggal monitor aja. Monitor SPO2-nya. Terus, kalau misalnya dia SPO2-nya falls below 94%, ya baru kamu belikan suplemental oxygen. Seperti suplemental oxygen yang diberikan di sini, which is nasal cannula at 2-6 LPM atau simple mask at 5-10 LPM. Nah, kalau misalnya ada beberapa conditions yang dimana dia tidak butuh oksigen terapi, tapi perlu dimonitor secara ketat. Yang paling signifikan, yang paling sering ditemui itu pasien-pasien dengan myocardial infarction. Karena pasien-pasien, kayak tadi aku udah jelasin, pasien dengan myocardial infarction, kalau kalian kasih oksigen terlalu banyak atau hiperoksemia, dia justru membuat hasil konstriksi dari pembuluh darah koroner. Jadi, kalian monitor sampai dia SPO2-nya di bawah 90, walau kalian kasih suplemental oxygen. Nah, pasien dengan stroke juga nggak butuh karena most of them are not hypoxemic. terus pasien-pasien dengan paraquat poisoning. Paraquat itu herbicida yang cukup sering digunakan di barat. Kalau di sini aku nggak tahu. Tapi dia, kalau misalnya dicurigai paraquat poisoning atau bleomycin poisoning, jangan diberikan oksigen terapi. Target saturasi mereka karena cuma 95 sampai 88%. Terus pasien dengan pregnancy and obstetric emergency itu justru oksigen terapi may be harmful to the fetus kalau misalnya mothernya not hypoxemic. Jadi, jangan berikan kalau misalnya dia tidak hypoxemic. Terakhir, setelah kita sudah berikan terapi oksigen, kita tentu harus monitor pasiennya dong. Nah, apa sih yang kita harus lakukan untuk monitor pasiennya? Yang kalian harus monitor itu pertama, respiratory rate. Apakah respiratory rate-nya pasiennya turun atau lebih? Kalau lebih berarti dia breathless, kalau turun berarti mungkin dia justru hyperknik. Makanya respiratory rate-nya menurun. Terus kalian juga harus cek beating pattern dan work of beating-nya. Apakah dia beating pattern-nya aneh? Kayak misalnya yang dia terus dia rendah. Terus dia disenuh lagi, terus dia rendah. Atau dia kusmol. Kusmol itu kas pada pasien-pasien dengan DKA. Terus kalian juga harus cek level of consciousness pasiennya apa. Karena pasien-pasien dengan hypercapnia akan menunjukkan drowsiness. Dia makin lama makin lama makin ngantuk. Jadi level of consciousness menurun. Terus kalian juga cek color atau color pasiennya. Apakah dia pucat? Apakah dia cyanotic? Terus kalian tentu kalian harus cek SPO2-nya dia berapa dong? Tapi kalau di GD kan biasa monitornya continuous. Yang terakhir ABG when indicated. kapan sih indikasi ABG? Ini tadi slide aku yang lagi nyasar. Sebentar ya. Nah ini. Ini adalah indikasi pengecekan ABG atau analisa gas darah. Pada semua pasien yang critically ill, pada pasien dengan unexpected atau inappropriate hypoxemia, itu oxygen saturation di bawah 94% atau requiring supplemental oxygen to maintain to maintain it. Atau pasiennya deteriorating saturation, increasing oxygen need atau increasing disno. Pada pasien dengan at risk of type 2 respiratory failure dengan acute disno, decreasing saturation, drowsiness, atau other symptoms suggestive for hypercapnia. Pada pasien dengan disno yang at risk of metabolic acidosis, SKA, DKA, ada pada pasien yang disno atau critically ill dengan inadequate atau unreliable oximetry signal karena poor peripheral circulation, misalnya tadi pasien-pasien dengan shock atau respiratory compromise, atau circulatory compromise. Dan yang terakhir, unexpected change in early warning score, EWS, atau fall or more than 3% in saturation. Itu kalian harus lakukan pemeriksaan analisa gas darah. analisa gas darah ini tadi kayak di algoritm boleh diulang 30 sampai 60 menit kemudian. Nah, tapi karena materinya bentar, kan tadi dijanjiinnya katanya mau satu jam nih. Kenapa kok sekarang aku jam 7.42 udah selesai? Karena kita ada kahut. Jadi, kalian boleh buka handphone kalian dan kalian cek type kahut.it nanti kita mau